Al-Fatihah 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 Sifat-sifat hamba Allah. Temanya ada sifat-sifat hamba Allah. Tahuilah bahwasannya, kedudukan penghambaan kepada Allah merupakan kedudukan yang besar. Menghambakan diri kepada Allah merupakan ibadah yang besar. Bahkan dia merupakan semulia-mulia maqam. Semulia-mulia kedudukan si Allah SWT. Yang Allah telah menguji para nabinya. Allah telah menguji para walinya. Yang bersikap atau menyikapi sifat-sifat hamba Allah. Oleh karena itu, Allah sebutkan sifat-sifat hambanya. Beliau idafahkan, sandarkan kepada namanya. Sifat-sifat ibadah rahman. Maka ini adalah idafah tasrif. Sandaran yang menunjukkan kemuliaan. Hamba-hamba ar-rahman. Ibadah rahman. Al-ladina yamsuna al-ar-rahman. Pata syih di sini. Ini merupakan dilalah dalil menunjukkan azim keagungan. Kekhususan yang mereka miliki. Sifat-sifat tersebut jika dimiliki oleh seorang hamba, maka ini merupakan satu bentuk keistimewaan. Ibadah rahman. Hamba-hamba rahman. Ini keistimewaan. Oleh karena itu, apabila sifat-sifat ini kita miliki, jadilah kita hamba Allah yang hak, yang benar. Ibadah rahman, hamba-hamba Allah yang benar. Dimana di dalam sifat-sifat ini, terdapat pembahasan tentang akidah. Sifat-sifat yang berhubung dengan akidah. Sifat-sifat yang berhubung dengan akhlak. Ya. Sifat-sifat yang berhubung dengan tersikiatan nufus. Membersihkan diri. Untuk itu, mari kita lihat sifat ibadah rahman. yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-Furqan. Itu pada ayat 73 sampai 76. Al-Furqan, ayat 73 sampai 76. Sifat-sifat yang berhubung dengan menonton! Ini sifat yang pertama As-sakinah wal-wakar Sakinah Ketenangan Tentram Dan tawadu' Untuk Allah Jadi sifat yang pertama Sifat-sifat hamba Allah yang disebutkan dalam ayat ini Adalah Sakinah Tenang Tentram Tawadu' Hanya untuk Allah Ini yang Allah sebutkan Wa'ibadurrahmanin lalina yamsuna ala'al Hamba-hamba Allah yang apabila mereka berjalan di muka bumi ini Hawunan dengan penuh Ketawadu'an Wa'idha khatabahumul jahilun Qalu salamah Kalau dia bicara dengan orang-orang jahil Maka dia tidak melawan orang jahil tadi Tapi dia mengucapkan salamah Ungkapan keselamatan Dia beradab kepada orang-orang yang jahil tadi Dimana Ibn Abbas mengatakan Alalina yamsuna alal ardi hawunan Maksudnya disini adalah Orang-orang yang mereka berjalan dengan penuh Di muka bumi ini dengan penuh Hawunan Ketenangan Artinya adalah Karena dia taat Hawunan disini Diartikan Bita'ah Dia berjalan dengan penuh ketaatan Kemudian Al-afaf Menjaga diri Kemudian tawadu' Tidak menyembungkan diri Ketika dia berjalan Orang nanti akan nampak dalam Akhlaknya itu bagaimana cara berjalan Cara berjalan juga mempengaruhi seorang Ada orang mencadik kalau jalan-cadik katih Nampak orang kalau dia berjalan tadi Bisa menunjukkan kesombongan Cara berjalan saja Bisa menunjukkan orang itu sombong Ada kalau orang jalan-jalan itu Tidak ada dia Lengong kiri kanan Ada orang yang lihat sapunya Yang lewat saja Seorang hamba Allah Tidak seperti itu Dia berjalan dengan penuh ketenangan Tawadu' Tidak menyembungkan diri Di hadapan manusia Nah Syekh menyatakan Berdasarkan ayat ini Di antara Tanda Yang menunjukkan bahwa Ia ada tawadu' Dimana ketika dia berhadapan Dengan orang-orang jahil Sikapnya bagaimana Orang-orang yang tidak paham Dengan din Dengan agama Ketika dia dilawan Oleh orang-orang yang tidak paham Dengan din Dengan agama Maka dia dalam hal ini Mereka Mengucapkan Kelimat-kelimat yang baik Kepadanya Mereka Berbicara Dengan mereka Dengan perkataan Yang sadid Sadid ini Yang Selamat Yang benar Ya Jauh dari kebodohan Mereka Ketika dia sudah melihat Penampilan yang beda Mereka Mereka Penampilan Berjanggoy Terima kasih Terima kasih Keki pula Kan dia tidak tahu Bagaimana sikap orang yang Yang tahu dan bagaimana Dia menghadapinya Dia hadapi dengan tenang Lawan Kalau dilawan Kalau dilawan Maka jelas Tidak tepat Di ucapkan kepadanya Kalimat Jawab dengan kalimat Yang benar Yang tidak Menjelekkan dia Ini sunnah Sunnah Nabi Nabi Majan Mereka Sunnah Tidak perlu dilawan Kalau dilawan Karena dia Jahil Nak tahu Apalagi Kalau diajak Dialog Ya Nak bisa Bawa galak Ajanya Dibawa tertawa Aja Padahal kan Kalau Dia dipancang Emosi Bangih Apakah Sasek Nama Nikon Batu Aja Tidak Kita lawan Orang-orang Yang jahil Dalam Dalam Agama ini Ini merupakan Salah satu Adab Ya Kalau orang jahil Walaupun sampai Nama baradhalil Sampai Naka Naka Nama Dia Makasih Mengatakan Di sini Harus sabar Fa'innahum Yukatibu Nauhum Bikala Min sadir Salim Jauh dari Kebodohan Jauh Lepas kejahilan Waidha Kha'atabahumul Jahilun Kalu Salaman Bila Berbicara Dengan orang-orang Jahil Mereka Mengucapkan Salaman Artinya Khaulan Yaslamuna Bihi Min al-ismi Perkataan Yang selamat Dari dosa Dan Al-lagwa Sia-sia Jadi Kalau Dia Tetap Melawan Kita Maaf Kita tidak Mengajak Untuk dialog Jawab Jawab Dengan tenang Dengan Kesabaran Karena Dia Di sini Telah Menggabung Dari Terjaganya Lidahnya Kehormatan Dari Izzah Izzatul Rajul Kalau Orang Yang tidak Paham Dengan Din Kemudian Dilawan Bicara Yang terjadi Itu bukan Kebaikan Tapi Yang terjadi Adalah Dia akan Mengeluarkan Kata-kata Yang tidak Baik Akhirnya Bawa Hilang Hilang Bawa Dia 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 Lawan Kemudian Lidah kita Juga Tidak Terkontrol Nanti Ketika Kita Melawan Orang-orang Jahil Orang Jahil Ini Memang Tahu Dia Tidak Mengetahui Aneh Bagi Dia Ibadur Rahman Dia Tidak Menghadapi Orang-orang Jahil Dan Orang-orang Sufaha Sufaha Ini Di bawah Kejahilan Ya Bimisli Tidak Membalas Dengan Kejahilan Mereka Kalau Sekiranya Orang ini Orang-orang Yang tidak Faham Itu Berkata Kasal Mengejek Maka Kita Tidak Ikut Mengejek Mengejek Tidak boleh Kita Membalas Hal yang Sama Ketika Dia Mengejek Diajek Dengan Kelimat-kelimat Yang Menjelekkan Kita Tidak Boleh Menjawab Membalas Dengan Hal yang Menjelekkan Yang sama Ini Kata Syih Tetap Kita Dalam Tenang Menghadapinya Kalau Bisa Berpaling Dari Mereka Saat Dihadapi Kalau Ingin Bicara Berkatalah Dengan Mereka Dengan Perkataan Yang Salim Selamat Dari Kalimat-kalimat Yang Tidak Baik Tolak Kejelekan Yang Dia Sampaikan Dengan Ihsan Dengan Kebaikan Ini Yang Mengsulit Mengsulit Kalau sekiranya Kita Tidak Punya Pemahaman Yang Jelas Tentang Ini Awak Ladi Hino Hino Dengan Berbagai Macam Ketika Dia Tidak Tahu Tidak Faham Kenapa Kita Melakukan Itu Kenapa Dan Dia Pun Membantah Awak Ambil Besok Ambil Ambil Maka Tidak Usah Dilawan Dengan Baik Ungkap Kalimat-kalimat Yang Baik Tolaklah Kejelekannya Tadi Dengan Ihsan Terima kasih Ikulah Yang Diajakan Nabi Dia Tidak 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 Dia Lawan Dengan Kejelekan Ketika Dia Mencelak Tidak Lawan Dengan Kecuali Kalau Dia Orang Berilmu Orang Yang Sudah Faham Dan Kita Tahu Dia Orang Sudah Belajar Din Agama Lalu Dia Menjelekkan Seseorang Yang Menegakkan Perintah Allah Nasulnya Tidak Apa-apa Kita Jawab Kita Balas Kalau Dia memang Jelas Orang Terpelajar Perintah Ilmu Apa-apa Beraja Sunnah Nabi Kusunnah Nabi Kenapa Beraja Sunnah Nabi Nak Tahu Pak Bercali Kuhadis Namun Kita Tetap Kita Untuk Walaupun Bagaimanapun Kita Dialog Dengan Dengan Dingin Tapi Dilawan Tetap Dengan Penuh Penuh Kesabaran Tetap Penuh Kesabaran Tapi Kalau Orang Jahil Tidak Begitu Dibalas Karena Dia Ada Jahil Kadang-kadang Orang Jahil Orang Tidak Faham Ini Dia Mengeluarkan Kelimat-kelimat Yang Mengejek Sifatnya Oleh Karena Itu Sebagaimana Dalam Salah Satu Ayat Tidak Sama Kebaikan Dan Keburukan Tidak Sama Kemudian Idfak Billati Hiya Ahsan Tolaklah Keburukan Tadi Dengan Cara Yang Lebih Baik Makanya Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Da'wah Beliau Itu Dipuji Dan Diterima Mudah Diterima Ketika Dia Menolak Keburukan Yang Datang Kepalanya Dengan Kebaikan Ketika Dia Dijit Celan Dia Tetap Tenang Tetap Dia Santai Bahkan Bahkan Apa Kata Allah Fa'idha Lali Bainaka Wabainahu Adawah Ka'annahu Waliun Ham Jika Antara Engkau Dan Dia Ada Rasa Permusuhan Seolah-olah Dia Seperti Teman Dekat Walaupun Ada Permusuhan Tapi Anggaplah Dia Sebagai Teman Dekat Waliun Ham Nah Ini Yang Perlu Kita Perhatikan Dalam Praktik Melaksanakan Praktik Akhlak Dan Juga Dalam Kaitan Kita Berdakwah 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 Di sini Bukan Arti Ustaz Di atas Mimbar Dakwah Person Pribadi Dakwah Individu Mungkin Di kantor Mungkin Di tempat Pekerjaan Menyapa Orang Menyapa Teman Itu bagian Dari Dakwah Dakwah Bukan Hanya Di atas Mimbar Tapi Dakwah Pribadi Pribadi Menampakkan Akhlak Menampakkan Sunnah Nabi Menyampaikan Dicara Pribadi Pribadi Ini merupakan Dakwah Kemudian Syih Mengatakan Fannasu Yata Fawatun Manusia Itu beragam Bermacam Bentuk Manusia Tadi Dalam Akhlak Mereka Dalam Mu'amalah Mereka Tafawutan Azim Mereka Banyak Modelnya Ragamnya Tidak Sama Kita Menyikapi Mereka Walwajib Alal Muslim Bihusni Dianatihi Wajib Bagi orang Muslim Dengan Membaguskan Agamanya Kemudian Wajamili Membaguskan Akhlaknya Dan bersikap Dengan Apa yang Disebutkan Oleh Allah Dalam Sifat-sifat Hamba Rahman Ini Dia Menghadapi Isaah Kejelakan Dengan Kebaikan Dihadapkan Kejelakan Dengan Kebaikan Dan Tawaduk Kepada Hamba Hamba Allah Bagaimanapun Akhlak Mereka Tawaduk Walaupun Kasar Mereka Kita Tetap Baik Menjawabnya Dengan Baik Tentunya Kalau Tidak Cibir Awak Tidak Boleh Mencibir Sama Awak Tidak Lidahnya Mencibir Tidak Boleh Tidak Tidak Sampaikan Kau Faham Kau Maha Tidak Boleh Pula Wajar Yang Sama Apa Kau Mereka Tidak Tau Mereka Tidak Tau Kecuali Kalau Orang Yang Tau Tapi Dalam hal ini Kita Menyampaikan Dengan Baik Dan Tidak Membalas Hal yang Sama Dengan Mereka Ini Sifat Sifat Ibadur Rahman Hamba Allah Dan ini Memberat Memberat Ketika kita Berhadapan Dengan Orang Berat Namun InsyaAllah Ketika kita Pelajari Ketika kita Pahami Dengan Baik InsyaAllah Kita Bisa Seiring Dengan Apa Dapatkan Ilmu Terus Pemahaman Kita Semakin Bertambah Kemudian Syekh Mengatakan Hendaklah Kita Dalam Hal Ini Minta Tolong Kepada Allah Dalam Semua Urusan Berhadapan Dengan Orang Orang Jahilin Hendaklah Minta Tolong Kepada Allah Dalam Menghadapinya Dalam Semua Urusan Dan Doakan Dia Kepada Allah Upaya Dia Bisa Membaguskan Akhlaq Supaya Dia Bisa Memperbaiki Akhlaq Dan Dan Bisa Memalingkan Dia Dari Kejelekan Kejahatannya Sebagaimana Nabi Berdoa Ya Ya Berdoa Dua Istifthah Beliau Berdoa Istifthah Tidak Akan Bisa Untuk Menunjuki Akhlaq Yang Baik Itu Kejahatannya Ya Allah Berarti Apa Akhlaq Itu Adalah Kalunia Dari Allah Orang Bisa Berakhlaq Baik Kalunia Dari Allah Walaupun Nantinya Pelajari Buku Lestabah Di Pelajarinya Apis Quran Pun Ya Kalau Dia Tidak Memohon Kepada Allah Allah Tidak Akan Beri Ada Orang Mengatakan Saya Memang Seperti Ini Orang 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 Bangga Dia Ada Yang Kasar Tapi Hatimu Elok Boleh Kasar Orang Tapi Kalau Di Hati Allah Tahu Islam Itu Luar Dalam Di Luar Nampaknya Halus Dalam Juga Begitu Islam Itu Datang Untuk Merubah Perilaku Dan Peribadi Kalau Ada Orang Mengatakan Bahawa Kalau Mencuang Dia Mereka Kasar Tapi Niat Mereka Elok Kalau Ada Orang Mengatakan Seperti Itu Dia Belum Perbaiki Perlakunya Harus Dia Perbaiki Harus Tidak Boleh Dibiarkan Walaupun Mungkin Mengaji Mengaji Sunnah Mana Istilah Allah Bisa Diperbaiki Siang Tidak Kenapa Umar Bin Khattab Begitu Keras Keras Dia Tapi Setelah Masuk Islam Menjadi Orang Yang Lunak Tapi Dalam Kebenaran Paling Berpunyai Prinsip Dalam Kepedulian Orang Yang Paling Peduli Umar Bin Khattab Peduli Kepada Rakyatnya Bisa Dirubah Karena Agama Itu Datang Untuk Merubah Manusia Bukan Membiarkan Pilaku Manusia Ini Kutun Fidin Yang Dirahmat Oleh Karena Itu Saya Mengatakan Berdoa Kepada Allah Untuk Agar Akhlak Diperbaik Karena Akhlak Itu Adalah Pemilihan Allah Tidak Akan Bisa Memalingkan Kejalikan Akhlak Tadi Illa Anta Kecari Engkau Ya Allah Mintalah Kepada Allah Kadang Kita Menyerebut Aku Lepis Minta Kepada Allah Bahkan Nabi S.A.W. Menunjukkan Orang yang Keluar Dari rumahnya Agar Orang yang Keluar Dari rumah Tadi Baca Doa Allah Allah Aku Berlindung Kepada Dari An Ad Dari Kesesatan A Udallah Atau Disesatkan A A A Dari Kereta Gelinciran A A A Digelincirkan A Aku Berlindung Kepada Dari Aku Berbuat Zalim A A Atau Dizalimi Kita Berlindung Kepada Allah Ini yang Pertama Sifat Ibadur Rahman Yang Pertama Iaitu Merendahkan Diri Tawadu Yang Kedua Adalah Mereka Menjaga Salat Menjaga Salat Wajib Salat Sunnah Apalagi Salat Malam Mereka Menjaga Salat Salat Wajib Salat Sunnah Dan Salat Malam Lebih Salat Malam Ini Ibadah Ibadah Sunnah Ini Merupakan Tatawuan Ibadah 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 Tambahan Yang Wajib Yang Sunnah Apa Peran Yang Wajib Peran Yang Sunnah Ini Untuk Menutupi Kekurang Kekurang Kita Dalam Yang Wajib Ada Sunnah Banyak Salat Sunnah Insyaallah Dengan Adanya Kita Menegakkan Ibadah Sunnah Ini Salat Sunnah Yang Wajib Kekurangnya Ditutupi Puasa Sunnah Juga Demikian Kekurang Kita Dalam Puasa Wajib Ditutupi Oleh Karena Itulah Seorang Hamba Rahman Selalu Bersujud Kepada Allah Perbanyak Sujud Dan Melaksanakan Kiam Lel Bertahajud Ini Perlu Kita Kita Biasakan Bahkan Bila Kita Lihat Ya Sula Sallahu Aleyhi Sallam Mansia Yang Selalu Menjaga Kiam Lel Apa Kata Nabi Afdus Salati Ba'adul Faridah Salat Lel Seutama Utama Salat Setelah Salat Fardu Salat Lel Alaikum Bikiam Bikiam Lel Hendak Lekam Menegak Kiam Lel Fa'innahu Da'bus Salihin Karena Kiam Lel Itu Sifat Orang Salih Jadi Kalau Ingin Kita Dikatakan Salih Bangun Tengah Malam Ya Kemudian Wa'in Wa'laikum Bikiam Lel Fa'innahu Da'bus Salih Naqab Lakum Merupakan Sifat Orang Salih Terdahulu Wa'huwa Kurbatun Ila Lebikum Kiam Lel Itu Akan Mendekatkan Kepada Rup Kalian Dan Menghapuskan Kesalahan Kalian Ada pun Waktu Kiam Lel Terserah Apabila Kita Ingin Melaksanakan Di Awal Malam Boleh Ba' Dan Isya Antum Khawatir Nak Terbangun Nanti Tengah Malam Telah Isya Mungkin Dengan Dua Raka'at Tambah Satu Raka'at Lagi Atau Cukup Antum Witir Saja Boleh Kerana Witir Itu Bagian Kiam Kiam Mulal Rasul Nye Bo' Mungkin Tak 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 Badan Abis Saja Antum Salat Witir Lagi Mula Maka Boleh Di awal Di awal Waktu Di awal Malam Boleh Di tengah Awas Satu Lail Bagilah Malam Itu Menjadi Tiga Waktu Di awal Di tengah Dan Di akhir Atau Antum Yakin Bisa Bangun Di akhir Malam Maka Bangun Di akhir Di akhir Malam Bahkan Akhir Malam Itu Lebih Afdal Lebih Afdal Lagi Seperti Gatir Akhir Itu Lebih Afdal Karena Di setiga Terakhir Itu Turunnya Allah Ya Kelangit Dunia Disitu Apabila Kita Berdoa Kepadanya Doa Kita Diijabahkan Yan Zilu Rabbuna Kula Lailatin Rabb kami Turun Setiap Malam Ilas Samai Dunia Kelangit Dunia Ketika Tinggal Sepertiga Malam Terakhir Lalu Allah Rabbku Mengatakan Siapa Yang Berdoa Kepadaku Di Seperti Gatir Akhir Itu Aku Kan Kabulkan Siapa Yang Mohon Kepadaku Aku Berikan Siapa Yang Ampun Kepadaku Aku Akan Ampuni Masya Allah Diijabahkan Kemudian Jika Berdoa Dikabulkan Dikamohan Ampun Diampuni Oleh Allah Oleh Kerana Itu Mari Para Ikhwah Yang Rahmat Allah Kita Sebagai Hamba Allah Biasakan Kiam Kiam Mulel Asalnya Tum Tak Yakin Bangun Di Tengah Malam Maka Di Awal Malam Bisa Tiap Hari Kiam Kalau Begitu Tiap Hari Kita Kiam Mulel Susah Bangun Tengah Malam Bangun Ya Maka Habis Sisa Sanya InsyaAllah Ini Kemudahan Yang Allah Berikan Tentu Pahalanya Lebih Besar Seperti Gata Akhir Kenapa Bangun Seperti Gata Akhir Perjuannya Berat Berarti Allah Berikan Peluang Peluang Kepada Hambanya Untuk Beribadah Untuk Yang Sunnah Ini Sesuai Dengan Kadar Kemampuannya Tidak Mampu Dia bangun Tengah Malam Di Awal Malam Tidak Menjadi Apa Suatu Hal Yang Terpaksa Untuk Bangun Di Tengah Malam Tadi Nampaknya Bahwa Allah Betul Betul Perhatikan Hambanya Dalam Kadar Kemampuannya Melaksanakan Ibadah Ibadah Sunnah Tetap Pelaksana Jika Dalam Ibadah Perjuangannya Tinggi Ya Perusat Pula Pahalanya Bangun Tengah Malam Atau Bangun Malam Terakhir Seperti Gata Akhir Itulah Dia Hambak Allah Tadi Hambak Allah Dia Hidupkan Malam Dengan Melaksanakan Amalan Sunnah Salatul Lail Yang Ketiga Adalah Sifat Hambak Allah Yang Ketiga Rasa Takut Yang Tinggi Terhadap Azab Api Neraka Rasa Takut Mereka Yang Tinggi Terhadap Azab Api Azab Api Neraka Jadi Neraka Itu Dan Sifat 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 Paham Berapa Syadidnya Dia Sorga Juga Demikian Sorga Dengan Kehidmatannya Faham Kalau Gila Neraka Tak Gila Sorga Bawa Usaha Untuk Mendapatkan Jalan Ke Sorga Tadi Peluang Peluang Untuk Meraih Sorga Dia Berusaha Untuk Mendapatkannya Itu Hamba Allah Ibadur Rahman Tadi Setakutnya Kekhawatirnya Dari Azab Api Neraka Sangat Tinggi Apa Ayatnya Orang-orang Yang Mengatakan Palingkan Kami Dari Azab Neraka Jahannam Semuanya Azab Itu Adalah Gerama Sangat Dahshad Innaha Sa'ad Mustaqar Raw Wa Muqam Sungunya Dia Sejajah Tempat Setakut Terhadap Dosa Sangat Tinggi Setakut Terhadap Masyiat Terhadap Tinggi Karena Ujung-ujungnya Jika Dia Lakukan Itu Dia Masuk Api Neraka Jadi Meninggalkan Dosa Karena Ada Setakut Terhadap Api Neraka Habkun Benar Sedak Sebagaimana Pemahaman Sebagian Kelompok Saya Beramal Bukan Karena Ingin Masuk Surga Dan Saya Juga Bukan Karena Takut Kerem Api Neraka Ini Pemahaman Yang Keliru Tapi Saya Beramal Karena Cinta Cinta Bagaimana Cinta Itu Bisa Tumbuh Kalau Sekilanya Tidak Ada Motivasi Motivasi Itu Apa Motivasi Itu Adanya Janji Janji Kebaikan Bagi Yang Merakmas Salih Ada Janji Keburukan Bagi Yang Melakukan Dosa Dan Maksiat Silahkan Azan 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 Al-Mu'azin Bisa Azan Kita lanjutkan Kita lanjutkan Al-Mu'azin Yang Yang Dirahmati Yang Melayakan Allah Sifat Yang Ketiga Tadi Takutnya Mereka Terhadap Azab Allah Azab Api Neraka Apa bunyi Ayatnya Orang Orang-orang Yang Mengatakan Palingkan Kami Dari Azab Neraka Jahannam Sungguhnya Itu Sejajat Tempat Azab Yang Pedih Dan Sejajat Tempat Dan Terlukan Oleh Karena Itu Mbak Allah Itu Dia Takut Terhadap Dosa Takut Terhadap Maksiat Inilah Dia Keadaan Orang Mumin Yang Sempurna Orang Mumin Yang Sempurna Itu Takutnya Terhadap Azab Api Neraka Tinggi Allah Katakan Orang-orang Didatangkan Kepada Mereka Apa Yang Telah Mereka Bawa Apa Yang Telah Mereka Datang Wakulubuhum Wajillah Hati Mereka Itu Takut Anahum Ila Rabbihim Yurja'un Raja'un Sungguhnya Mereka Kepada Mereka Mereka Kembali Mereka Mendahulukan Apa Yang Mereka Dahulukan Dari Ibadah Ketaatan Hati Mereka Takut Kalau Sekiranya Amal Mereka Tidak Terima Oleh Allah Mereka Mereka Dulukan Ketaatan Ibadah Dan Mereka Takut Kalau Amalnya Tidak Terima Oleh Allah Mereka Ini bukan Sifat Dari Amba Allah Mereka Berusaha Untuk Memperbaiki Amal Mereka Beramal Ihsan Dalam Amalnya Dia berkata Saat Rasulullah Aku Bertanya Kepada Rasulullah Tentang Ayat Yang Tadi Orang-orang Yang Diatangkan Kepada Mereka Apa Yang Mereka Datangkan Apakah Mereka Ini Orang-orang Yang Menuh Khamar Dan Orang Yang Mencuri Maka Nabi Menjawab La Ya Binti Siddiq Tidak Wai Binti Siddiq Anak Perempuan As-Siddiq Mereka Itu Siapa Orang-orang Yang Berpuasa Mereka Salat Mereka Takut Tidak Terima Amal Mereka Jadi Kita Seorang Yang Hamba Allah Itu Dia Beribadah Ibadahnya Kuat Tapi Ada Semacam Takutnya Tidak Terima Amal Tidak Bain Raja Wal Khawf Dia Beribadah Antara Raja Dan Khawf Berharap Dan Takut Tidak Boleh Harap Saja Kalau Harap Saja Raja Saja Dia Beribadah Terima Saja Nanti Dia Merasa Aman Dari Azab Allah Atau Takut Saja Tanpa Ada Pengharapan Juga Tidak Boleh Baina Antara Raja Dan Khawf Hassan Rasri Mengatakan Al-Mu'min Jam'ah Ihsanan Wasyafaqah Apa Beda Orang Mu'min Dengan Orang Munafik Dalam Ibadah Orang Mu'min Dalam Beribadah Itu Menggabung Antara Ihsan Dan Syafaqah Menggabung Antara Ihsan Dan Syafaqah Asa Takut Sedangkan Munafik Menggabung Antara Isya'ah Kejelekan Dengan Rasa aman Mukannya Orang Munafik Aman Dia Tidak Dia Merasa Aman Saja Dia Dengan Perbuatan Perbuatan Dosanya Atau Maksiatnya Dia Tidak Merasa Berdosa Kemudian Allah Baca Firman Allah Firman Dia Dia Baca Firman Semuanya Semuanya Orang Orang Yang Mereka Dari Setakut Mereka Kepada Mereka Mereka Khawatir Jadi Orang Munafik Dia Berbuat Jahat Berkejelekan Namun Dia Rasa Amannya Tinggi Sedangkan Orang Mumin Tidak Ihsan Dan Syafaqah Setakut Berikutnya Adalah Yang Keempat Hamba Allah Itu Tawasud Pertengahan Dalam Membelanjakan Hartanya Antara Israf Berlebihan Dan Takhtir Kurang Tidak Bakhil Tidak Pula Terlalu Tercurah Ini dia Dia Belanjakan Hartanya Dia Tidak Bakhil Tidak Pula Terlalu Pemurah Tercurah Semua Apa Bunyi Ayatnya Waladzina Iza Anfaku Lam Yusrifu Walam Yaqaturu Wakana Baina Dharika Kawama Ini dia Orang-orang Yang apabila Mereka Melanjakan Hartanya Lam Yusrifu Tidak Berlebihan Walam Yaqaturu Tidak Pula Kurang Ya Wakana Baina Dharika Kawama Dan Adalah Antara Pertengahan Tadi Khairul Umuri Awsa Tuhan Sebaik Baik Urusan Itu Pertengahan Kok Ia Banyak Pitihnya Daknya Lanjuan Sadonya Namun Bukan Berarti Dia Ini Dalam Hal Berimfa Fisabilillah Bukan Berarti Dia Bakhil Dalam Hal-hal Yang Mubah Hal-hal Yang Boleh Kewajiban Kewajibannya Yang Harus Dia Penuhi Dia Bersifat Seperti Itu Pertengahan Dalam Hal Makan Dia Berhati-hati Tidak Berlebihan Tidak Pula Kekurangan Jika Dia Diberikan Kemampuan Diberikan Kecukupan Maka Dia Sederhana Dalam Makan Dan Minum Tidak Berlebihan Tidak Mubazir Banyak Mubazir Apalagi Kalau Anak-anak Kalau Anak-anak Kini Saleronya Memiliah Di Bali Sambah Lagian Lagian Akhirnya Lagian Di Bali Tabuang Maka Tanamkan Kepada Anak-anak Makan Makan Paso Makan Kalau Sekiranya Satu Di Bali Lawak Kemudian Mereka Tak Suka Ini Gawat Tak Terdiri Anak Kita Nanti Satu Waktu Pilih Dia Tanya Apa Yang Kamu Sukai Satu Waktu Juga Pilihan Orang Tua Ini Perlu Sekali Dalam Ini Berarti Agama Kita Memperhatikan Memanage Keuangan Tidak Boleh Pilih Tidak Boleh Pula Ticulah Memanage Mengelola Keuangan Jadi Orang Yang Ibadur Rahman Tadi Mampu Mengelola Keuangan Dengan Baik Kairul Umuri Awsatua Sebaik Baik Urusan Pertengahan Pertengahannya Kalau Dia Membeli Sesuatu Kalau Tidak Beli Khusus Kalau Sekiranya Kita Sedang Diberikan Uang Artinya Sedang Dapat Banyak Rezeki Kadang-kadang Kalau Sadiang Mepitih Tak Sadiang Ingin Di Bali Kadang Kita Tidak Butuh Maka Perhatikanlah Ayat Ibadur Rahman Tadi Dia Pertengahan Dalam Membelanjakan Hartanya Tapi Dalam Hal Membelanjakan Hartanya Fisa Bilillah Dia Bersergera Kalau Ada Orang Kalau Ada Tawaran Untuk Berinfak Berwakaf Untuk Membuat Sesuatu Ini Paling Dahulu Ini Artinya Dalam hal Apal Yang Mubah Dalam hal Hal Yang Mubah Atau Yang Menjadi Kebutuhan Kebutuhan Pokok Biasanya Dia Seperti Kalau Dalam hal His His Bukah Sadaqah Namanya Wakaf Maka Dia Bukan Tidak Bakil Dia Ikut Serta Pula Semempunya Ini Yang Perlu Kita Perhatikan Bagaimana Kita Sebagai Seorang Hamba Berhati-hati Dalam Membelanjakan Hart Karena Harta Ini Akan Ditanya Oleh Allah Akan Diminta Tanggungjawab Oleh Allah Apa Kata Nabi Dalam Hadisnya Tidak Akan Bergeser Kaki Anak Adam Pada Hari Kiamat Sampai Ditanya Tentang Empat Perkara Apa Yang Empat Perkara Tadi Pertama An Umrihi Fima Afna Tentang Umurnya Kemana Umurnya Digunakan Ini Kita Tanggungjawab Yang Kedua An Ilmihi Ma Fa Adafih Akan Ditanya Tentang Ilmunya Apakah Dia Amalkan Ilmunya Atau Tidak Kita Rajin Ngaji Tidak Pena Absen Akan Dikanya Oleh Allah Amalkan Tidak Atau Hanya Sebatas Dengar Saja Tapi Tak Mengamalkan Atau Yang Diamalkan Itu Yang Tidak Dipelajari Yang Lain Yang Diamalkan Seperti Orang Yahudi Yahudi Lain Kata Nabinya Lain Pula Yang Diamalkannya Yahudi Makanya Yahudi Tadi Makdubi Alayhim Dimukai Oleh Allah Kemudian Yang ketiga Tentang Harta Dari mana Didapatkan Kemana Dibelanjakan Yang ketiga Ini tadi Ini yang jadi Syahid Pembahasan kita Tentang Harta Dari mana Dapatkan Kemana Dibelanjakan Belanjakan Hal yang Tidak Renfaat Akhirnya Wazir Dan Yang Kelima An Yismihi Fima Ablah Tentang Jasad Kemana Jasad Yang Besar Yang Kekar Itu Digunakan Oleh Kerana Itulah Berhati-hati Tidak Boleh Berlebihan Tidak Boleh Pula Pelit Dalam Nafkah Dalam Memberikan Nafkah Atau Infa Fa Innahum La Yubaddiruna Sungguhnya Mereka Tidak Boleh Membazir Atau Melampau Batas Yang Telah Dibolehkan Dari Hajat-hajat Yang Wajib Hajat-hajat Yang Sunnah Maka Tidak Boleh Pelit Suami Tidak Boleh Pelit Untuk Memberikan Nafkah Kepada Isterinya Pada Anaknya Ya Padahal Yang Dimintanya Itu Yang Wajib Ya Tidak Boleh Pelit Kalau Pelit Maka Termasuk Tidak Termasuk Ibadur Rahman Tidak Sempurna Penghambaknya Kepada Allah Kemudian Hada Hual Wajib 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 Fid Takhtir Dia Namun Dia Termotivasi Untuk Berinfa Kalau Itu Ada Hal Yang Mesti Dia Infa Kan Inilah Kewajiban Salah Muslim Pertengahan Dalam Usan Mereka Ini Yang Dikatakan Nabi Khairul Umuri Awsah Tuhan Sebaik Baik Usan Itu Pertengahan Jangan Kita Menjadi Orang Yang Gulu Berlebihan Ya Jangan Pula Jadi Orang Taksir Ya Tidak Sama Sekali Atau Kekurangan Sebaik Urusan Pertengahan Walhasanah Baina Sayyian Kebaikan Itu Antara Dua Kejelikan Maka Ketika Itu Aku Berkata Kepada Katadah Ini Seorang Sahabat Katadah Farruh Dari Katadah Dia Katakan Khairul Wahadil Umur Awsah Sebaik Urusan Itu Pertengah Hanya Walhasanah Satu Kebaikan Kebaikan Itu Baina Sayyian Antara Dua Keburukan Fakultu Aku Bertanya Kepada Katadah Malhasanah Baina Sayyian Sayyiatin Apakah Kebaikan Itu Antara Dua Apa Dikata Kebaikan Itu Antara Dua Kejelikan Maka Beliau Membacakan Firman Allah Orang-orang Yang apabila Mereka Membelanjakan Hartanya Dia Tidak Berlebihan Tidak Pula Ya Tidak Sama Sekali Atau Kekurangan Maka Kita Perlu Bersifat Pertengahan Dalam Membelanjakan Harta Meskipun Kita Punya Duit Yang Banyak Dalam Membelanjakan Meskipun Kita Punya Duit Yang Banyak Maka Kita Pertengahan Dalam hal-hal Yang lain Juga Agama Juga Mengajarkan Kita Tidak Boleh Gulu Berlebihan Dalam ibadah Kita Tidak Boleh Gulu Terima Bermanya Dia beribadah Di malam Hari Dia Tidak Lagi Ya Hanya Kesibukan Itu Tidak Lagi Meladani Suaminya Umpamanya Tidak 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 Pula Berikan Hak Yang Punya Hak Berikan Setiap Yang Punya Hak Haknya Anak Punya Hak Isteri Punya Hak Suami Punya Hak Berikan Haknya Masing-masing Yang Kelima Adalah Bahawa Sifat Ibadah Rahman Tadi Bu'aduhum Ankaba Idun Mereka Menjawi Dosa Dosa Besar Ini Dia Sifat Yang Kelima Dari Ibadah Rahman Mereka Menjawi Dosa Dosa Besar Orang-orang Tidak Berdoa Bersama Allah Dengan Ilah Yang Lain Mereka Tidak Memunuh Jiwa Yang Diharam Tidak Berzina Ini Dalam Ayat Ini Ada Tiga Dosa Besar Yang Disebutkan Pertama Syirik Kepada Allah Yang Kedua Memunuh Jiwa Yang Diharam Yang Ketiga Zina Wajib Baginya Untuk Menjawi Dosa Dosa Besar Ini Dan Masih Banyak Dosa Besar Yang Lain Perdukunan Sihir Wajib Dia Jauhi Syirik Dengan Segala Bentuknya Wajib Dia Jauhi Syirik Akbar Atau Asgar Wajib Dia Jauhi Yang Syirik Yang Kita Tak luput Dari Itu Kadang-kadang Syirik Asgar Seperti Ria Dalam Beribadah Pamer Ini Harus Kita Terus Perhatikan Jangan Sampai Kita Terjatuh Dalam Lembah Kesirikan Asgar Ini Syirik Yang Tersembunyi Arya Apabila Seorang Mati Meninggalkan Dosa Syirik Kemudian Dia Tidak Pernah Bertobat Sebelum Mati Kalau Syirik Akbar Maka Jelas Tidak Dihampuni Dosa Yang Nanti Maka Ikhlaskan Niat Kita Dalam Berdoa Istiqasah Ikhlaskan Niat Kita Bernazar Menyembelih Ada pun Membunuh Jiwa Yang Diharamkan Maka Ini Merupakan Dosa Yang Besar Yang Berkaitan Dengan Hak Yang Yang Terbunuh Maka Dalam Hal Ini Agama Kita Tegas Dia Pembunuh Hukumnya Dibunuh Dibunuh Juga Kisos Sekiranya Syaratnya Terpenuhi Ada Saksi Yang Melihat Adapun Zina Merupakan Sebesar Besar Kemukaran Yang Banyak Terjadi Sekarang Ini Zina Banyak Jadi Permotan Zina Maka Zina Ini Berawal Dari Penyakit Penyakit Hati Mungkin Karena Dia Sudah Dekat Dengan Seorang Wanita Berpacaran Zina Atau Zina Juga Karena Melihat Gambar Gambar Atau Video Video Yang Tak Layak Dilihat Yang Mancing Hawanab Bila Kita Lihat Sekarang Di Bunia Sosial Itu Banyak Kalau Nak Hati-hati Nampak Muncul Video-video Yang Tidak Baik Maka Dengan Hal Ini Nampak Itu Untuk Lewatkan Video-video Yang Tidak Baik Lewatkan Kita Mencari Sesuatu Ada Yang Dicari Itu Ada Muncul Gambar Gambar Video-video Tundukkan Pandangan Dengan Melewatinya Tundukkan Pandangan Kita Juga Tidak Lepas Dari Artinya Keberadaan Teknologi Tidak Bisa Kita Hindarkan Sekarang Bapak Nak Punya Api Boleh Tapi Gimana Informasi Sekarang Dimana Dengan Adanya Teknologi Ini Mampu Membantu Kita Dalam Da'wah Membantu Kita Dalam Hal Mu'amalah InsyaAllah Mu'amalah Dengan Teknologi Mulah Murah Bermu'amalah Kita Cepat Akses Cepat Namun Tergantung Penggunaannya Kemana Penggunaannya Pada Yang haram Jatuh Haram Kepada Yang baik Jatuh Kepada Jatuh Kebaikan Wasilah-wasilah Yang akan Mengantarkan Kepada Keputusan Zina Jelas Diharamkan Maka semua Wasilah-wasilah Sarana Kepada Zina Diharamkan Kemudian Yang keenam Bu'aduhum Sifat Ibadur Rahman Yang keenam Menjauhi Dari Majlis Batil Dan Mungkar Majlis Itu Artinya Tempat Duduk Tempat Nongkrong Majlis Tempat Duduk Di situ Mungkin Kalau ilmu Yang dibahas Namanya Majlis ilmu Tempat Duduk Kalau Yang dibahas Adalah Gunjing Majlis Ghibah Menjawab Majlis Majlis Batil Majlis Mungkar Maka Seorang Ibadur Rahman Selalu Dia berfikir Apakah Ini Majlis Batil Atau Tidak Kalau Dia Nanti Mungkin Mengumpul Dengan Teman-temannya Atau Dengan Orang-orang Yang dia Kenal Lalu Bicara-bicara Yang tidak Baik Maka Itu Majlis Batil Wajib Dia jauhi Beruntunglah Orang-orang Siapa Mereka Orang-orang Yang Berpaling Dari Allah Perbuatan Perbuatan Sia-sia Yang Sia-sia Tidak Tidak Maksud Dalam Kamusnya Dalam Perbuatannya Apa pun Ayatnya Orang-orang Saja Saja Dia Tidak Ikut Kesitu Mereka Tidak Menghadiri Majlis Majlis Yang Sia-sia Duduk Duduk Di warung-warung Lama-lama Tapi Pembicaraannya Tidak ada Manfaat Kalau duduk Di warung Ada Pembahas Khusus Sama duduk Di warung Dia membahas Tentang ilmu Tidak ada Masalah Tapi Duduk Di warung Cerita-cerita Yang tidak Manfaat Apalagi Tentang Politik Karena Banyak orang Pandai Tentang Politik Ini Tidak Sekolah Orang Pandai Tentang Politik Pandai Menilai Padahal Yang Menilai Itu Orang Yang Punya Kemampuan Jadi Di antara Akhlak Hamba Hamba Ar-Rahman Ini Keindahan Sifat Mereka Mereka Bersaha Menjauhkan Dari Majlis Batil Dan Mungkar Termasuk Kebatilan Apa Majlis Al-Qa'inah Majlis Yang Tegak Di atas Maksiat Dan Dosa Seperti Majlis Ghibah Ghibah Orang Ajar Disitunya Ingat Kita Sejadi Kadang-kadang Ghibah Itu Bisa Dari Masjid Ya Kumpuan Berapa Orang Tadi Cerita Sepulang Sepulang Masjid Bisa Tempat Ghibah Atau Majlis Namimah Fitnah Masuk Dalam Kategori Ini Atau Majlis Sokriyah Mengajak Istihza Istihza Berolok Lusta Atau Majlis Gina Nyanyian Majlis Nyanyian Nyanyian Yang Bagaimana Nyanyian Itu Dalam konsep Agama kita Nasyid Ya Nasyid Itu ada Yang Dibolehkan Yang Tidak Dia Pakai Musik Kemudian Orientasinya Apa Dipakai Untuk Ya Walimah Kemudian Untuk Menghilangkan Kelelahan Tidak Dijadikan Rutinitas Terus Kemudian Muatan Kalimatnya Kalimat Yang Baik Menunjukkan Kebaikan Sujihad Motivasi Menyaksikan Kemungkaran Dan Pembuatan Keji Ini Juga Termasuk Termasuk Juga Dalam Majlis Batil Majlis Yang Mengeluarkan Pemikiran Pemikiran Yang Menyimpang Pemikiran Menyimpang 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 Pendapat Pendapat Yang Rusak Amal Amal Yang Mubutada'ah Yang Cipatnya Bida'ah Dari Yang Muncul Dari Da'i Da'i Suk Da'i Yang Suk Suk Ini Jahat Atau Jelek Waddalal Dan Sesat Termasuk Juga Majlis Ini Majlis Yang Dilakukan Padanya A'yadul Musrikin Hari-hari Raya Orang Musrikin Musim-musim Yahtafi Mereka Peringatinya Kemudian Wa'idha Maru Billagwi Maru Kirama Bila Mereka Mereka Merewati Tempat-tempat Yang Sia-sia Mereka Melewati Dengan Kirama Apa Maksudnya Sini Mereka Tidak Ikut Serta Di situ Kalau Dia Melewati Itu Lengkrong Di situ Kalau Ada Orang Nyanyi Di situ Maka Dia Tidak Berdiri Di situ Dia Lewat Itu Maksudnya Tidak Mendatangnya Untuk Bermaksud Untuk Datang Jadi Orang Mendengarkan Yang Haram Ada Dua Ada Mendengarkan Dengan Sengaja Ini Berdosa Tapi Ada Dia Mendengarkan Tidak Sengaja Kalian Lewat Situ Tidak Berdosa Atau Antum Di atas Bis Angkot Media Musik Antum Kebetulan Naik Angkot Tadi Kan Tidak Sengaja Disuruh Matian Lewat Dia Melihat Maka Dalam Hal Ini Kalau Antum Tidak Bermaksud Untuk Mendengarnya Tidak Berdosa Tetapi Kalau Dia Ada Kesempatan Kemenangannya Kaki Berdosa Itu Akan Kita Rasakan Ketika Ada Keinginan Untuk Melakukannya Atau Menikmati Tetapi Ketika Ada Keinginan Untuk Menikmati Karena Kita Tidak Dosa Maka Dia Tidak Jadi Dosa Bagaimana Kita Menghindari Tempat Tempat Maksiat Di tempat Yang Kita Lewati Ada Di situ Jadi Ada Tambah Syarab Nama Samia Langah Ada Istama'ah Kalau Istama'ah Kau Mendengarkan Dengan Penuh Perhatian Istama'ah Tadi Kalau Samia Tapi Tidak Ada Perhatian Di situ Kalau Ada Maksiat Yang Melalui Pendengaran Kemudian Kita Lewat Di situ Dan Kita Hanya Tidak Ada Maksud Untuk Memperhatikan Dan Menikmatinya Tidak Berdosa Tapi Kalau Sekiranya Ada Nyanyian Lewat Di situ Hati Berkata Untuk Menyimak Di hati Maka Kita Sudah Bermaksud Di sini Berdo Berdosa Maka Wa'idha Maru Orang Yang Bila Melewati Tempat-tempat Maksiat Dia Lewati Dengan penuh Kemuliaan Tidak ikut Campur Di situ Berpaling Berpaling Dari Hal Hal Sepat Yang Keenam Amba Allah Itu Mengagungkan Kalam Allah Kalam Allah Wa'idha Wa'ilmuhum Dan Meng Ilmuinya Mengagungkan Kalam Allah Dan Mengilmui Kalau Dia Mendengarkan Kalam Allah Al-Quran Dia Simak Baik Orang-orang Yang Jika Diingatkan Dengan Ayat-ayat Mereka Mereka Tidak Disini Suman Ya Tidak Menyimak Ya Bukan Fula Buta Tapi Dia Memperhatikan Kalau Dia Mendengar Al-Quran Dia Tidak Berpaling Dari Itu Kalau Dia Mendengarkan Kalam Allah Dia Tidak Seperti Orang Asam Orang Tuli Dia Usaha Untuk Mendengarkan Dengan Baik Memperhatikan Kemudian Bukan Seperti Akma Orang Buta Yang Tidak Melihat Bahkan Dia Usaha Untuk Memperhatikan Mendengarkannya Dan Menyimaknya Dan Mengambil Pelajaran Itulah Dia Hamba Allah Tadi Sebaliknya Orang-orang Yang Berpaling Dari Itu Maka Mereka Dianggap Tercila Sedangkan Yang Kedapan Perhatian Mereka Terhadap Doa Mereka Perhatian Terhadap Doa Yang Tinggi Dan Tunduk Kepada Allah Ini dia Jadi penjuk mata Jadi selalu Selalu berdoa Berdoa Kebaikan Merendahkan Diri Dapan Allah Rabbana 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 Hablana Min Azwajina Wazuryatina Kurrata A'yun Ya Rabb kami Anugerahkan Kepada kami Dari Isteri Isteri Kami Dan Anak Keturunan Kami Kurrata A'yun Menjadi Penyajuk Mata Jadi kita Diuji Dengan Isteri Diuji Dengan Anak Keturunan Namun Dengan Berdoa Ini Mudah-mudahan Allah Mampu Menunjuki Mereka Namun Kalau Sekiranya Kita telah Berdoa Seperti ini Berdoa Ya Allah Kanugrahkan Kepada kami Isteri Yang Menjuk Mata Anak-anak Yang Salih Namun Rupanya Yang terjadi Sebaliknya Maka Ini berarti Ujian Ingat Ayat Lain Innama Amwalukum Wa Awladukum Fitnah Harta Kamu Dan Anak Kamu Fitnah Ada Lagi Ayat Lain Innamin Azwajikum Di antara Isteri Kamu Dan Anak Kamu Jadi Musuh Bagi Kamu Itu Apa Kita Gabung Kita Berdoa Kepada Allah Ada Kalanya Doa Kita Belum Dikabulkan Yang Terjadi Sebaliknya Apa Usaha Kita Tawakal Kepada Allah Kita Berusaha Saber Selah Dini Kepada Allah Jangan Kita Para Nabi Saja Nabi Nuh Bagaimana Isteri Dan Anak Beliau Apakah Mereka Menerima Da'wah Nabi Nuh Tidak Lihat Lihat Lagi Bagaimana Nabi Ibrahim Anaknya Salih Bapaknya Jadi Lawannya Pembuat Patung Masing-masing Sudah Ada Contohnya Sudah Ada Contoh-contohnya Maka Dalam Hal Ini Jangan Kita Lupa Memohon Berdoa Kepada Allah Dengan Sepenuh Hati Agar Allah Kabulkan Dan Menundukkan Hati Kita Di Dapat Allah Semuanya Ini Merupakan Puncak Kebahagiaan Kalau Isteri Yang Salih Kita Dapatkan Kemudian Anak Yang Salih Anak Keturun Yang Salih Tidak Ada Lagi Ni'mat Di Atas Ni'mat Tadi Ni'mat Keturun Yang Salih Isteri Yang Salih Yang Salih Dan Ini Terjadi Juga Atas Izin Allah Kepadanya Kita Mohon Dan Minta Itulah Dia Sifat Sifat Dari Ibadur Rahman Delapan Sifat Tadi Semoga Apa Yang Kita Jelaskan Ini Bermanfaat Menambah Ilmu Kita Semua Di Ujung Ayat Allah Katakan Mereka Mereka Diberikan Ganjaran Kamar Kamar Kemuliaan Kemuliaan Di masa baru Disebabkan Kesabaran Mereka Berarti Sifat Sifat Tersebut Tidak Kita Raih Dengan Kesabaran Mereka Mereka Menjumpai Dalamnya Kemuliaan Dan Keselamatan Mereka Kekal Di Dalamnya Masuk Surga Sebabit Tempat Dan Maqam Inilah Balasan Min Jinsil Amal Sesuai Dengan Perbuatan Kita Makan Tapi Allah Subhan Membalasi Amal Kita Kebaikan Kita Melebihi Dari Perbuatan Kita Kalau Allah Membalas Kebaikan Kita Melebihi Dari Perbuatan Kita Beda Kalau kita Dengan Manusia Sama manusia Membalas Kebaikan Dengan Satu Kebaikan Kalau Allah Membalas Kebaikan Kita Satu Kebaikan Dibalas Sepuluh Sampai Tujuh ratus Kali Lipat Kalau dosa Allah Membalas Kalau dosa Satu dosa Yang kita Lakukan Satu Pula Balas Kalau Kebaikan Satu Kebaikan Kita Lakukan Sepuluh Sampai Tujuh ratus Kali Lipat Ini Membuktikan Sayangnya Allah Kepala kita Semoga Kita Diberikan Hidayah Dan Petunjuk Untuk Meraih Kebaikan Dan Dan Dijauhkan Dari Sekala Bentuk Maksiat Wallahu Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Tujuh Tujuh Tujuh